assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi di channel dapur bunda naning di video kali ini bunda mau buat bolu pisang kukus yang lembut dan moist banget bikinnya mudah takaran gelas dan bahannya ekonomis yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton terus videonya ya sampai selesai cara membuatnya pertama-tama haluskan 6 buah pisang ambon disini bunda haluskan menggunakan garpu ya seperti ini sampai pisangnya halus setelah pisangnya halus seperti ini lalu sisihkan dulu dalam wadah lain masukkan lima butir telur utuh satu gelas atau 200 gram gula pasir aduk-aduk hingga gulanya larut setelah gulanya larut seperti ini lalu tambahkan 250 gram atau dua gelas tepung terigu disini bunda masukkan satu gelas dulu ya lalu diayak masukkan lagi gelas kedua dan tambahkan setengah sendok teh garam satu sendok teh soda kue dan setengah sendok teh vanili bubuk lalu ini diayak juga selanjutnya selanjutnya ini diaduk-aduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata ya setelah tercampur rata teksturnya seperti ini temen-temen lalu tambahkan pisang yang sudah kita haluskan tadi masukkan semuanya ya tambahkan juga seperempat gelas atau 100 ml minyak sayur kemudian ini diaduk-aduk hingga semuanya semuanya benar-benar tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini ya temen-temen teksturnya itu memang agak encer lalu ini aduk lagi ratakan bagian pinggirnya menggunakan spatula setelah itu disini bunda sudah siapkan loyang ukuran 24 yang sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung tuang semua adonan ke dalam loyang selanjutnya hentak-hentakan agar udara yang didalamnya bisa keluar kemudian tambahkan topping disini bunda memakai topping wijen ya kalau mau pakai topping lain juga bisa sesuaikan aja sesuai selera nah ini sudah selesai diberi wijen siap untuk dikukus sebelumnya panaskan kukusan yang bagian penutupnya telah dialasi dengan kain bersih ya lalu masukkan adonan bolu pisangnya ke dalam kukusan kukus selama kurang lebih 40 menit setelah dikukus selama kurang lebih 40 menit ini bolu pisangnya sudah matang ya seperti ini dia mengembang lalu keluarkan dari kukusan biarkan hingga bolunya agak hangat baru bisa dikeluarkan ya dari loyang nah ini bolunya sudah hangat ya bisa dikeluarkan dari loyang seperti ini seperti ini hasilnya teman-teman ini bagian bawahnya ya matangnya merata dan mengembang sekarang bunda mau balik lagi supaya kelihatan bagian atasnya seperti ini ya bolunya itu mengembang dan ditambah topping wijen nah ini dia bolu pisangnya sudah matang dan siap untuk disajikan kalau mau dijual ini bisa dijual utuh ya atau bisa dipotong-potong seperti ini sesuai selera lalu dimasukkan ke dalam plastik OP seperti ini teman-teman penampilannya bolunya mengembang ya teksturnya itu basah teman-teman dan moist ini mudah banget buatnya ya enggak perlu pakai mixer cuma diaduk aja takaran gelas seperti ini ya sekarang bunda mau cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim enak banget teman-teman bolunya itu enggak seret moist banget lembut enak dia teksturnya itu basah ya enak banget selamat mencoba di rumah ya teman-teman semoga video dari bunda dapat bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video bunda boleh subscribe like dan komen serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari bunda terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati